assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat dimanapun berada kali ini kita akan coba berbagi kembali ya teman teman ini adalah sepeda motor supra x 125 yang lama tentunya masih sama dengan honda karisma ya nah teman teman jadi barang kali ada teman teman yang masih memiliki sepeda sejenis ini sejenis supra x 125 lama atau karisma itu masih sama saja mesinnya nah mungkin keluaran di tahun di bawah tahun 2020 di bawah tahun 2005 ya teman teman ya jadi motor ini cukup berusia ya nah tentunya kalian pernah mengalami yang namanya karisma ataupun supra x 125 lama ini sering mengalami pergantian kiprok hampir setiap bulan ya teman teman ya ini diakibatkan harus dibantu katanya menggunakan aki tapi prediksi saya berbeda ya teman teman ya kalau dibantu dengan aki gak mungkin seperti ini karena pengapian daripada supra x lama ini hanya separuh DC enggak full DC ya teman teman ya enggak full DC jadi apabila kiprok mati masih bisa dibantu aki untuk pengapian ya teman teman ya tapi enggak full DC kemarin sudah saya pasang aki ternyata masih saja ya teman teman ya kiproknya mengalami kerusakan kembali nah kali ini kita akan berbagi cara mengatasinya gimana nah yuk kita belajar sama-sama simak baik-baik ya teman teman ya gimana solusinya oke teman teman perlu diketahui dulu teman teman sebelum mengganti alat yang penting untuk sepeda ini kalian harus tahu membaca dulu ya teman teman ya warna kabel ini nah jadi rencananya akan kita ganti kiprok biasa seperti ini milik Mio ya teman teman ya ini solusinya biar kalian enggak terlalu sering mengganti ini kiprok seperti ini ya berpendingin lumayan harganya 200an jadi ini posisinya seperti ini ini posisi di atas ya teman teman ya nah jadi perlu kalian baca ini yang kuning yang merah ini pengisian aki ya yang merah itu posisinya disini merah yang kuning disini ya teman teman ya itu yang kuning untuk lampu biasanya ini perhatikan yang hijau ini ground disini ya teman teman ya atau masa yang putih ini putih ya teman teman ya yang putih ini dari spool disini jadi merah jadi merah perhatikan ya teman teman ya megangnya seperti ini posisi soketnya seperti ini ini penguncinya di atas merah kuning hijau putih yang mana merah ini adalah pengisian aki yang kuning ini adalah penerangan lampu dan yang hijau adalah ground dan yang putih adalah spool jadi ini solusinya ya teman teman ya nah ini saya lepas dulu kalau kalian baca nah kalian harus ini ya teman teman ya harus tahu fungsi pinnya yang di Mio kenapa harus tahu fungsi kedua kabel atau pin keduanya karena nanti akan berbeda ya teman teman dalam pemasangannya ini kiprok Mio yang mana yang disini warna putih adalah input ya input dari spool disini adalah ground kalau warna asli hitam ya disini merah eh kuning ya kuning itu penerangan dan disini adalah merah merah untuk pengisian aki jadi jauh berbeda ya teman teman ya nah seperti ini disini untuk pengisian aki dan disini ternyata untuk input ya jadi gak sama jadi kita perlu ada soket ya soket nah disini untuk penerangan sedangkan disini ground di bawahnya ini ground dan disini untuk penerangan yang ujung ini untuk input dari spool dan disini adalah untuk pengisian aki jadi seperti ini ya teman teman kebetulan ini soketnya saya sembarang beli ya bukan khusus untuk Mio tapi ini punya Honda saya rasa ini saya rasa punya Honda ya teman teman ya cuman kiproknya saya menggunakan Mio cuman ada beberapa warna yang tepat ya jadi yang hijau ini ground nah seperti ini ini ground ya hijau ini kebetulan hijau juga nah jadi groundnya disini pas ya teman teman ya posisinya seperti ini terus disini kuning ya untuk penerangan kebetulan ini biru nah gak masalah yang penting disini tau pinnya ya teman teman ini kuning dan disini merah merah pas merah habis itu putih untuk dari spool pas ya teman teman ya kebetulan pas langsung saja kita jack seperti ini caranya ya teman teman ya ini ini gak saya buka dari ininya ya teman teman ya karena kebetulan karisma kiprok yang ini masih bagus ya teman teman ya jadi ini hanya untuk jaga jaga ya teman teman ya dalam artian anu kalau kepepet kita bisa ganti nanti dengan ini kalau kata yang punya sih kemarin waktu saya beli jangan apa ya anu mas bikin seperti ini saja katanya nanti ini mati dalam beberapa bulan nah jadi ini sudah dipersiapkan cara nyambungnya seperti ini teman teman ini ground disini hijau ground tadi ya kita tusuk dengan pinset ini kita taruh disini saja biar gak jatuh nah terus merah di atas ya teman teman merah merah di atas terus putih ini ya teman teman putih di bawah untuk pengisian aki untuk penerangan biru ya teman teman ya ini ke kuning karena warna kabelnya berbeda seperti itu ya teman teman bisa kita tes dulu jadi bekerja ya teman teman ya seperti itu teman teman mudah mudahan bermanfaat oke jadi oh ya ada satu lagi yang kurang ya teman teman jadi kalau seperti ini lampunya gak akan nyala nanti kalian gabungkan saja kabel merah ini ya sama biru aslinya merah sama kuning ya gabungkan saja untuk penerangan dengan pengisian aki jadi terbagi dua ya teman teman tegangan dari penerangan atau lampu dengan aki digabungkan seperti ini baru bisa hidup lampunya oke mudah mudahan bermanfaat air kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati